sahabat pecinta tanaman para bunda dan sahabat online dimanapun berada sore hari ini ini sore-sore ya aku mau tanam buah rambut saya ini buah rambut saya ini aku ambil dua mau aku tanam, mau aku semai mau aku semai di tempat ini udah aku siapkan tempatnya aku mau perbanyak barangkali nanti ada sahabat yang mau jadi ini aku perbanyak yang penasaran dengan buah yang unik dan langka ini ini aku buka dulu aku ambil bijinya ini aku gak jemur dulu langsung aja disemai gak pake jemur-jemur ini dibuka seperti ini kita ambil bijinya iya anjur deh nah ini bijinya sayang bukanya gak benar ini jadi jadi kayak gini nah kita ambil dan kita semai ini ya sudah dibuka dan aku ambil satu-satu atau semuanya juga bisa ya ini aku semainya gak satu-satu sekalian aja aku taruh semuanya disini ya kayak gitu aja ini biji-bijinya langsung ambil semua aja kali kayak gini aja kita pake cara yang terpraktis dan termudah nah gitu aja ya tinggal satu lagi ini yang satu aku buka dulu juga ini aku kupas dulu ya biar bijinya terlihat dan bisa diambil untuk disemai bismillahirrahmanirrahim semai buah rambut semoga nanti tumbuh dan kalau ada sahabat yang mau boleh deh nanti ya bilang aja biar nanti pada punya jadi tanaman yang sudah langka ini gak punah lagi biar gak punah ya kita perbanyak udah selesai udah selesai kayak gini ini biar gak tumpuk-tundun biar gak tumpuk-tumpuk jadinya ya kita pisah-pisah kayak gini tinggal kita siram nanti nanti tumbuh disini coba nanti berapa hari ini aku semai hari ini tanggal 7 Oktober di sore hari ya ini sore-sore tanggal 7 jadi pengen ngerti nanti berapa hari dia bisa tumbuh atau jangan-jangan gak tumbuh semoga tumbuh subur deh tinggal di spray tinggal di spray kayak gini biar gak kering nanti dia akan tumbuh disitu nah selesai selesai kita semai bibit rambut alhamdulillah semoga dia tumbuh subur sahabat sahabat pecinta tanaman para bunda dan sahabat online sekarang ini tanggal 12 Oktober aku cek semayan buah rambut dan ini aku perhatikan ini belum ada tanda-tanda semayan buah rambut saya ini tumbuh atau jangan-jangan gak tumbuh ini sudah 5 hari tapi belum ada terlihat biji rambut saya ini tumbuh tapi kita tunggu saja coba nanti barangkali dia masih perlu waktu untuk masa pertumbuhannya bergeser ke sebelah semayan ini aku lihat tanaman kenikir yang beberapa hari yang lalu aku petik-petik dan sekarang dia sudah tumbuh tunas-tunas baru semakin segar dan semakin rimbun ini wow aku seneng banget dan ini aku melihat bibit dari kenikir-kenikir yang siap untuk ditanam kembali untuk diperbanyak bibit dari kenikir ini yang sengaja dibungakan ya biar dia bisa menumbuhkan menghasilkan bibit-bibit baru nanti nanti akan aku simpan dulu bibit-bibit dari kenikir ini aku kumpulin biar nanti kalau sudah ada tempat dia akan aku semai lagi ditanam lagi jadi ini aku petikin yang sudah mengering ya bunga-bunga yang sudah menjadi bibit ini yang sudah kering kayak gini ini biasanya aku gak petik atau aku petik langsung aku tabur di bawahnya untuk kali ini karena sudah banyak yang tumbuh jadi aku akan simpan dulu menunggu sampai ada tempat untuk menanam dia untuk bergantian karena terbatas jadi harus bergantian ini dapat segini bibitnya nah kan lumayan nanti disemai lagi dan dia akan tubuh lagi aku lihat yang berwarna kuning yang bunganya kuning yang berbunga kuning ini kemarin sudah aku ambilin bibitnya coba aku cek lagi masih ada gak oh ini ada masih ada yang berwarna kuning yang tadi yang orang dan ini yang berwarna kuning alhamdulillah sudah ada bibitnya jadi bisa untuk diperbanyak aku seneng banget dengan warna bunganya ini yang kuning bersebelahan dengan bunga siniai juga ini yang berwarna ada merah ada pink ini berbarengan satu pot dengan cabai keriting ya si bunga kenikirnya nah ini yang berwarna kuning campur saja jadi itu ada tiga warna ada pink orange dan kuning aku campur jadi satu nah ini bunga bunga kenikir yang berjatuhan yang tumbuh sendiri di bawah pohonnya dan kadang-kadang juga aku ambil dan aku taruh disitu aja ini aku buang bunga kenikir yang sudah menjadi bibit yang sudah kering ini aku buang tangke-tangke nya agar terlihat lebih rapi dan supaya nanti dia bisa tumbuh tunas baru lagi nah ini kan kenikir-kenikirnya sudah banyak yang tumbuh dimana-mana masyaallah ini aku lihat buah rambut yang sudah menguning ini tampaknya dari kejauhan buah rambut yang sudah siap untuk dipetik yang sudah matang sudah berwarna kuning seperti ini bismillah aku petik saja buah rambut yang sudah siap petik yang berwarna kuning ini tadinya aku tidak niat untuk petik rambut saya tapi tak sengaja melihat mereka sudah berwarna kuning jadi aku petik saja ini aku petik nya tidak pakai gunting ternyata ini kalaupun batangnya kecil tapi keras jadi ini dipetik buah rambut saya ini pecah kalau dipetik seperti ini tidak pakai gunting nah itu sudah selesai dipetik ini yang di sebelah sini ini dapat segini aku cari lagi barangkali masih ada yang terselip belum terlihat yang berwarna kuning ini karena terhalang oleh daun dan buah-buah rambut lainnya nah itu aku lihat disana ada yang berwarna kuning nah ini itu sudah berwarna kuning aku petik saja yang ini yang sebelahnya itu belum nah ini sudah ya ini sudah kuning aku petik lagi masih terbalut oleh jaring-jaring oleh selimutnya ya masih diselimuti jaring ini kalau yang sudah matang atau sudah kuning jaringnya sudah terlepas dengan sendirinya nah ini nemu lagi ini masih ada dia sudah terlepas dari jaring karena dia sudah matang banget warnanya sudah kuning jadi sudah terlepas jaringnya itu masih banyak buahnya jadi selalu berbuah ini si rambut ini ini lumayan hasil petik-petik buah rambut saya aku taruh disini biar biar nanti ada yang aku semel lagi ini hasil dari petik-petik yang tak sengaja ternyata ada buah rambut saya yang sudah kuning ini jaring-jaringnya terbawa ya nanti diambilin dikeluarkan dari selimutnya sahabat pencinta tanaman para bunda dan sahabat online dimanapun berada sekian video kali ini semoga bermanfaat memotivasi dan menginspirasi jangan lupa menanam baru sehari satu pohon mari kita hijaukan halaman rumah kita dengan tanaman produktif wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye salam hijau dan happy gardening